Halo assalamualaikum selamat datang di resep hernis kali ini saya akan membuat onde-onde ketawa atau kue ketawa tanpa gunting-gunting ondenya bisa ketawa atau mekar dengan sendirinya bahannya gampang menggunakan satu putir telur tentunya hemat sekali ya bun dan caranya juga sangat mudah untuk bunah yang penasaran cara membuatnya seperti apa jangan lupa klik like dulu dan jangan lupa klik subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik saya lainnya terima kasih yang sudah subscribe resep dan cara membuatnya pertama siapkan wadah kemudian isi wadah tersebut dengan 100 ml air menidih gula pasir 175 gram aduk-aduk supaya gula pasir larut tambahkan 1 butir telur utuh aduk-aduk atau kocok sampai semuanya bahan tercampur merata dan sisihkan selanjutnya siapkan wadah bersih masukkan tepung terigu 400 gram baking powder setengah sendok teh baking soda setengah sendok teh garam setengah sendok teh vanili bubuk 1 saset atau 1 sendok teh aduk-aduk semua bahan kering sampai tercampur merata selanjutnya masukkan adonan cair di bagian tengah tepung margarin 25 gram yang sudah direlekan aduk-aduk semua bahan sampai tercampur merata dan uleni adonan menggunakan tangan sampai adonannya menjadi kalis tidak nempel di panci untuk mengadun adonan tangan usahakan dialasi dengan plastik supaya adonannya lebih cepat tercampurnya dan cepat kalis tidak nempel di panci kalau adonannya sudah kalis tidak nempel di panci adonan siap untuk dibulat-bulatkan kemudian ambil adonan seberat kurang lebihnya 30 gram bulatkan adonan menggunakan tangan untuk adonan jangan terlalu besar ukurannya ya bun karena ketika matang nanti kue akan mekar akan mengembang menjadi lebih besar kurang lebih ukurannya segini aja ya bun kisaran ukuran adonan 25 gram sampai 35 gram itu sudah cukup ya bun untuk ukuran adonan selanjutnya bulat-bulatkan semua adonan sampai semua adonan habis setelah semua adonan dibulatkan hasilnya seperti ini bunda bisa perhatikan tekstur adonan yang ada retakannya seperti ini dari retakan ini nanti akan menghasilkan onde-onde yang akan ketawa atau roti akan ketawa jadi bunda pas buletin gak usah terlalu halus-halus biarkan saja kalau ada retakan-retakan seperti ini biarin aja ya bun selanjutnya siapkan wijen wijen saya menggunakan produk dari wijen aroma kemurnian yang sempurna kemasan ini terjamin higienis karena dari bahan yang kedap udara dimana kotoran atau debu tidak akan masuk ke dalam kemasan untuk segi isi dapat dipastikan pas dengan takaran yang sudah menjadi standar perusahaan kemudian kemasannya pun praktis memiliki ketebalan yang baik dan kemasannya hampa udara sehingga anti pecah bila terjatuh wijenku menyediakan wijen berkualitas tinggi yang berasal dari sumber alam pilihan yang diproses menggunakan teknologi modern sehingga menghasilkan wijen yang putih alami dan terjamin kualitasnya selanjutnya siapkan sedikit air untuk celupan adonan onde ketawa ambil satu buah adonan onde ketawa celupkan ke dalam air tersebut tujuan dari mencelupkan adonan ke dalam air supaya wijennya lebih kuat nempel dan tidak mudah lepas balur adonan menggunakan wijen pastikan seluruh permukaan adonan tertutup dengan wijen kemudian genggam di tangan sambil ditekan-tekan supaya wijennya bisa menempel dengan baik karena kalau nanti wijennya tidak nempel nanti kue onde ketawanya gundul tidak ada wijennya nanti hasilnya kurang cantik ya bun kalau sudah selesai dibalur dengan wijen hasilnya seperti ini lakukan hal yang sama sampai semua adonan selesai selamat menikmati Setelah semua adonan onde-onde ketawa dibalur dengan wijen Hasilnya seperti ini Satu resep menghasilkan 19 buah onde-onde ketawa Selanjutnya onde-onde siap untuk digoreng Panaskan secukupnya minyak di wajan Setelah minyak panas, masukkan kue onde-onde ketawa atau kue ketawa ke dalam minyak tersebut Usahakan semua adonan terendam dengan minyak ya bun Goreng menggunakan api yang kecil supaya kue matang dengan merata dan tidak mudah gosong Setelah beberapa menit kemudian, kue sudah mengembang menjadi lebih besar ukurannya Dan kuenya pun sudah tertawa atau sudah mekar seperti ini Tanpa harus digunting-gunting Aroma dari kue ketawa dan wijennya pun ini enak banget Aduh, pengen cepat-cepat matang aja ya bun Goreng kue ketawa atau kue onde ketawanya sampai matang menjadi kecoklatan Setelah kue menjadi kecoklatan seperti ini Kue sudah matang, kue siap untuk diangkat dari penggorengan Warna kecoklatan seperti ini didapatkan dari hasil penggorengan dengan bahan yang menggunakan gula Karena tadi gula pasirnya yang digunakan juga lumayan banyak ya bun Jadi warnanya tuh kecoklatan seperti ini Menggoreng kue ketawa menjadi kecoklatan Menghasilkan kue ketawa yang teksturnya garing Jadi kue ketawanya tambah enak karena teksturnya yang garing di luar dan empuk di dalam Angkat dan tiriskan kue ketawa atau onde ketawa terlebih dahulu Selanjutnya kalau bunda mau pakai minyaknya lagi untuk menggoreng Bersihkan minyak supaya minyak bersih dari wijen dengan cara disaring seperti ini ya Kemudian bunda bisa goreng semua adonan yang belum digoreng Caranya sama seperti tadi di awal ya bun Terima kasih telah menonton! Setelah semua kue ketawa atau kue onde ketawanya matang hasilnya seperti ini Satu resep menghasilkan 19 buah kue onde ketawa Yang tadi mentahnya ukurannya kecil-kecil ketika matang ukurannya menjadi besar-besar seperti ini Dan dari semua kuenya pun tertawa atau merekah semua Gimana bun? Caranya gampang banget kan untuk membuat kue onde ketawa Tanpa gunting-gunting kuenya akan tertawa dengan sendirinya Untuk yang penasaran rasanya seperti apa Langsung aja saya akan mencoba rasa dari kue ketawa atau onde ketawa Kalau di daerah bunda namanya kue ketawa atau onde-onde ketawa Tulis di kolom komentar ya bun Saya coba dulu ya bun Bismillahirrohmanirrohim Ketika dibelah seperti ini teksturnya tuh berasa garing Untuk rasanya seperti apa? Saya coba dulu ya Rasanya enak Teksturnya garing di luar, empuk di dalam Rasa manisnya pun pas Ditambah rasa wijen yang keletis-keletis Yang memiliki aroma kemurnian yang sempurna Menjadikan kue ketawa rasanya lebih enak Selamat mencoba di rumah Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini Semoga videonya bermanfaat Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa klik like, komen, dan share di seluruh sosial media Anda Jangan lupa klik subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum